Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, apa kabar pemirsa Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Baik, akhir pekan 7 Maret 2021 Saya Lina Starina hadir menjumpai Anda dalam lintas Banuase Pekan Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi Serta ragam peristiwa pilihan yang telah terjadi satu minggu belakang Untuk kami hadirkan selama 60 menit ke depan Ya kita awali informasi pertama mengenai program vaksinasi COVID-19 Jadi pemirsa sejak kemarin dilaksanakannya vaksinasi tahap 2 Yang diprioritaskan untuk para lanjut usia terus diserbu Bahkan tak sedikit para lansia rela antri demi mendapatkan vaksin COVID-19 Seperti halnya terlihat di puskesmas jempaka banjarmasin Dan sementara itu banyaknya lansia yang jumlahnya mencapai hampir 50 ribu orang Membuat dinas kesehatan kekurangan vaksin Sehingga harus mengajukan permintaan kembali ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Program vaksinasi tahap 2 yang diprioritaskan untuk para lanjut usia Terlihat animonya cukup tinggi Pasalnya sejak kemarin berlangsungnya proses vaksinasi tersebut Hingga hari kedua selasa 2 Maret masih terlihat antri Hal itu seperti tampak di puskesmas jempaka banjarmasin Satu persatu para lanjut usia ini masih setia menunggu antrian panggilan untuk disuntik vaksin Pantauan Banjar TV proses vaksinasi untuk para lanjut usia ini tidak berbeda jauh dengan vaksin sebelumnya Pasalnya tetap harus melalui screening atau pemeriksaan terutama tekanan darah dan lainnya Salah satu penerima vaksin mengaku tidak merasakan efek maupun gejala apapun Usai 30 menit di vaksin COVID-19 Hanya saja sedikit nyeri bekas suntikan Harapannya sampai suntikan kedua nanti tetap dalam keadaan lancar dan sehat Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Mahlir Yadi menyatakan Program vaksinasi untuk lanjut usia ini akan dilakukan selama 3 hari Di seluruh 26 puskesmas di kota banjarmasin dan 2 rumah sakit lainnya yakni Bayangkara dan TPT Dan ini dihasanakan di 26 puskesmas di kota banjarmasin dan 2 rumah sakit Yaitu rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit TPT Nah pelaksanaan ini tentu kita sesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima dari jumlah sasaran real Kita tahu bahwa jumlah sasaran real di kota banjarmasin untuk olansia itu 49 ribu Jumlah vaksin yang kita terima dari Kementerian Kesehatan ini masih jauh sekali Kita menerima jumlah vaksin itu 1490 vial Dan ini untuk pemberian 1 vial itu untuk 10 orang Ya kalau kita jumlahkan masih sangat jauh Dan ini hanya untuk pemberian dosis kurang lebih 14.960an Ya kurang lebih 15 ribu lah jumlah sasaran Dan ini tentu diberikan 2 kali dengan interval waktu 28 hari Mohail Banjar TV Vaksinasi tahap kedua bagi lansia di kota banjarmasin Sudah dimulai awal pekan lalu dipusatkan di berbagai puskesmas Dari data Dinas Kesehatan ada 49.960 lansia Atau hampir 50 ribu lansia berada di kota seribu sungai ini Di antaranya 23.500 orang menjadi skala prioritas untuk dilakukan vaksinasi Padahal Dinkes hanya mendapat jatah 7.500 vaksin saja Untuk itu pihaknya sudah mengajukan tambahan vaksin ke Kementerian Kesehatan RI Yang dijanjikan akan datang minggu depan Yang turut dilanjutkan dengan vaksinasi para petugas pelayan pabrik Tahap kedua termen pertama ini berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Di kota banjarmasin sebagai ibu kota provinsi yang menjadi skala prioritas Dalam vaksinasi ini jumlahnya 23.500 Tetapi jumlah vaksin kita yang kita terima di termen pertama ini Hanya untuk 7.500 orang saja Nah sedangkan data real yang ada yang pada kami Jumlah lansia di Kalimantan Selatan itu 49.960 lebih Hampir 50 ribu Jadi memang persoalan kita sekarang ini masih kekurangan vaksin Dan kita sudah mengajukan permohonan hari kemarin Dan insya Allah janjinya minggu depan sudah dapat tambahan vaksin lagi Nah selain lansia tentu para pemberi pelayanan publik Nah ini juga menjadi sasaran yang menjadi skala prioritas Mahdi meminta masyarakat untuk menerima program vaksinasi ini Apalagi MUI telah menyatakan halal dan suci Karena jika tidak ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah Maka target membangun health immunity akan sulit tercapai Dan pandemi ini lambat berlalu Eko Anggoro Banjar TV Pemirsa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Mencoba melakukan percepatan program vaksinasi tahap kedua Hingga bulan Juni mendatang Dengan terus mendatangkan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Sementara itu para tokoh ulama dan majelis ulama Indonesia Kasal Menghimbau masyarakat untuk tidak takut dalam program vaksinasi dari pemerintah Karena dalam sudut pandang agama itu merupakan suatu ibadah Apalagi vaksin telah dinyatakan halal dan suci Vaksinasi tahap kedua bagi lansia dan tokoh pelayanan publik Akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang Total Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel menargetkan sebanyak 134.674 orang divaksin Sembari menunggu vaksin datang di minggu berikutnya Dengan total 288.318 dosis Sehingga 69.000 vaksin yang tersedia saat ini Secepatnya harus dihabiskan Dengan memprioritaskan 4 wilayah yaitu Banjar Masin Banjar Barung, Batola dan Kabupaten Banjar Hingga bulan Juni mendatang Jika 69.000 vaksin yang tersedia sudah habis Dan ketersediaan vaksin semakin banyak di atas bulan Juni Maka Dinas Kesehatan siap memberikan dukungan fasilitas kesehatan yang ada Bahkan hingga di gedung milik pemerintah dan mal untuk persipatan vaksinasi Ketersediaan vaksin kita, ini yang sekarang kita kejar terus Ada vaksinnya, segera kita laksanakan Bahkan nanti kalau misalnya ketersediaan vaksin di bulan Juni ke atas itu semakin banyak Kita akan menyiapkan sentra-sentra Sentra-sentra untuk memberikan dukungan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada Sementara untuk vaksinasi tahap pertama bagi NAKES Muslim mengaku telah mencapai 93% Sementara sisanya belum ialah para penyintas Atau pasien sembuh dari COVID-19 Belum sampai 3 bulan Termasuk mereka yang hamil Dengan total mencapai 3.000 lebih NAKES Eko Anggoro Banjar TV Pada pencanangan vaksinasi tahap kedua Turut diikuti para tokoh alim ulama di Kalsol Salah satunya pimpinan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darussalam Martapura K.H. Muhammad Wildan Salman Atau akrab disapa guru Wildan Setelah dipaksin dan observasi selama 30 menit Guru Wildan mengaku tidak merasakan efek samping Tidak ada merasa apa-apa Dan mudah-mudahan berhasil Dan mudah-mudahan Masyarakat kita juga ikut berfaksin Karena pertama mengamalkan Mengikuti suruhan Al-Quran Yang berbunyi wataku fitnah Fitnah itu banyak Kata Al-Quran Salah satu jalan itu menghindari Ini bala COVID Adalah satu Nah ini Yang kedua Selain itu juga hadir Wakil Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan Profesor Hafiz Ansari Yang mengaku hal serupa Dengan guru Wildan Tidak mendapatkan efek samping Sama seperti vaksin Mungenitis Ataupun influenza biasa Karenanya masyarakat diminta Jangan takut Untuk mendukung program vaksinasi ini Apalagi MUI telah menyatakan Vaksin Sinopak halal dan suci Saya ingin menegaskan Dari sudut agama Vaksinasi itu ibadah Karena ini salah satu cara Untuk menghindari penyakit Dan Nabi berpesan sangat tegas Kata beliau Wafiru Aminah Juzam Kamatapiru Aminah Asad Larilah kamu dari wabah penyakit Seperti kamu lari dari singa Jadi niatkan saja dalam hati Yang bervaksin itu Mengikuti sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Insya Allah semuanya akan jadi ibadah nanti Kalau ada yang takut Atau masyarakat seperti apa Tidak perlu ditakutkan Karena Mbak Jusulama Sudah secara tegas menyatakan Vaksin ini suci dan halal Bukan hanya halal Suci dan halal Ini yang menarik dibanding vaksin yang lain Kalau vaksin yang lain halal Belum tutup suci Kalau ini suci dan halal Dengan hadirnya berbagai elemen Pada pencarangan vaksinasi tahap kedua ini Menandakan Kalsal siap Menyukseskan program nasional tersebut Eko Anggoro Banjar TV Pemirsa informasi berikutnya Masih mengenai program vaksinasi COVID-19 Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua Bersama dengan jajaran pimpinan SKPD Unsur Porkopimda Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Di Kabupaten Banjar Di samping itu Tidak semua masyarakat yang telah terdaftar Sebagai penerima vaksin Sinovac Bisa menerima vaksin Pasalnya mereka yang mempunyai penyakit penyerta Atau sedang dalam kondisi sakit Tidak diperkenankan menerima vaksin tersebut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua Bersama dengan seluruh pimpinan SKPD Unsur Porkopimda Tokoh pemuda Tokoh agama Beserta perwakilan pedagang dan ojek online Di Maligai Sultan Adam Martapura Kegiatan ini untuk memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa vaksin Sinovac aman dan halal Kebupaten Banjar sendiri mendapatkan Jatah alokasi vaksin Sinovac Sebanyak 1.300 dosis Dengan jumlah database penerima vaksin Sebanyak 8.987 dosis Yang diprioritaskan bagi petugas layanan publik TNI, Polri, serta masyarakat pada tahapan selanjutnya Bupati Banjar Saidi Mansur berharap Melalui tagline Lakasi vaksinasi, lakasi pemulihan ekonomi Penyebaran COVID-19 dapat ditekan Dan perekonomian Kabupaten Banjar Kembali meningkat Karena vaksinasi ini sangat menjadi Salah satu solusi di dalam pandemi ini Padahal itu tadi Yang mengawali saya sendiri Apaya menjadi contoh Dan juga meyakinkan kepada yang lainnya Bahwa disoloh vaksinasinya aman Yang vaksinasinya halal Dan mampu memberikan kepercayaan Di dalam masa pandemi ini Karena kalau masa pandemi ini terus berjalan Masih ada di tengah masyarakat Dampaknya sangat negatif untuk kita semua Di dalam pelayanan publik Maupun khususnya terkait masalah perekonomian Yang ada di masyarakat Kabupaten Banjar Ini hari ini memang Lancing dulu Nanti bayar kita ke Yang lebih banyak lagi Hari ini kalau terdata Sebenarnya lebih 30 Cuma kan Khususnya kepala-kepala SKPD Kita screening dulu Kalau ada yang penyakit jatuh Yang tinggi Atau yang sudah pernah COVID-19 Belum 3 bulan Itu nantinya akan Dereliminasi sementara Selain di Maligai Sultan Adam Martapura Vaksinasi COVID-19 juga digelar di Kodim 10.06 Martapura Dan selanjutnya dilaksanakan di Polres Banjar Ahmad Ramadhani Banjar TV Beragam tanggapan dilontarkan oleh penerima vaksin COVID-19 tahap kedua Yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Banjar Di Maligai Sultan Adam Martapura Sebelum pemberian vaksin Para penerima terlebih dahulu melalui pemeriksaan kesehatan Untuk mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan Apabila tidak ada masalah Maka penyuntikan vaksin dapat dilanjutkan Jadi saya ketika diminta untuk vaksin Langsung harus segera di vaksin Kemudian pada saat di vaksin Akan di screening dulu Apakah secara kesehatan kita diperlukan Jadi apabila diberi kesempatan untuk vaksin Jangan naik Sudah di vaksin tadi gimana? Biasa-biasa saja sih Tapi disuruh istirahat 30 menit Nanti kita lihat Sejauh ini biasa-biasa saja Masakura juga ada perwakilan Yang sudah di vaksinasi Dan vaksinasi ini nantinya Berjalan dengan lancar di pasar Didukung oleh sebuah pedagang Dan dalam hal ini Biar penyebaran opak-opak Dan di lingkungan pasar Nantinya menjadi lebih jepang Pak jumlahnya sendiri Pak rencananya Untuk pedagang pasar Dan dimana saja Kalau untuk jumlah pedagang kita Kurang lebih misalnya Kita harus pedagang Sudah kita data Tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan Di Kabupaten Tanjar Yang dalam hal ini pula Kami berharap nantinya Melalui sejauh nasi pasar Yang akan dilakukan konsumasi Dimana pasar nanti Para pedagang yang sudah siap Secara lebih besar Nanti akan kita kombinasikan Darah ini Awan ada batuk Jadi sarankan Untuk tujuh hari dulu Ditunda Jadi menunggu dulu Pala tujuh selama tujuh hari Menormalakan Jadi hari ini tidak Hari ini tidak ada Oke Tidak ada jadi Pala Tidak ada vaksin dulu Masyarakat diimba Untuk tidak Mengabaikan vaksinasi ini Guna melindungi diri sendiri Dan keluarga Dari penyebaran COVID-19 Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa Disperindak Kabupaten Banjar Bersama PT Pertamina Serta Satgas Pangan Polres Banjar Menggelar sidak Di 9 titik lokasi Guna menekan Terjadinya Kelangkaan dan lonjakan Harga gas LPG 3 kg Yang melebihi Harga eceran tertinggi Sementara itu Sejumlah Pedagang gas LPG 3 kg Di Kabupaten Banjar Mengaku pasrah Dan mengikuti anjuran Larangan menjual gas LPG 3 kg Bagi ASN Dan masyarakat Berpenghasilan Lebih dari 1,5 juta rupiah Namun di lain pihak Ada pelu terbesit Kebingungan dalam Membedakan Pembeli yang datang Kita simak Informasi selengkapnya Sidak dipimpin Langsung Kepala Disperindak Kabupaten Banjar Igusti Mada Suryawati Didampingi sales manager 6 wilayah Kalsel Tank Piti Pertamina Pajar Wasis Serta kabit penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Banjar Agus Iswanto Serta Satgas Pangan Polres Banjar Dari sidak tersebut Tim gabungan ini Mendapati beberapa Temuan Dan informasi Tentang adanya Pangkalan yang menjual Gas LPG 3 kg Tidak sesuai ketentuan Dari hasil Penyisiran Rata-rata harga Gas LPG 3 kg Dijual mulai Dari Rp28.000 Hingga Rp35.000 Pertabung Dan jauh Di atas Harga ecaran tertinggi Rp17.500 Pihak Pertamina Memastikan Pangkalan yang Kedapatan menjual Gas LPG 3 kg Tidak sesuai ketentuan Akan diberi Sangsi tegas Untuk di Pangkalan Ketika ditemukan Apa namanya Penyalahgunan Jadi tadi ya Ada jualnya HIT Terus dia menjual Kepengisir Dan menjual Masyarakat Dengan jumlah Yang tidak wajar Dan rasa Dua tanggung Semua Itu tidak wajar kan Nah Kemudian itu Kita akan menjual Degas ke Pangkalan Kemahiran itu Dan mungkin nanti Akan diberikan Sanksi keras Berupa Pemutusan Dujuan Usaha Kita tadi sudah menyisir Ke Ecerang Warung-warung Dan tokoh-tokoh Di Jalan Sukaramai Kita temukan Ada penjualan Di harga Atas harga head Di 30 sampai 35 Per tabung 3 kg Sampai kita ke Pangkalan ini Yang mana ada Menginformasikan Di sini Dujuan Ke Ecerang Sidak yang menyisir Kios Warung Ataupun Pangkalan Gas LPG ini Sekaligus untuk Memberikan edukasi Kepada setiap Pedagang Dan Pangkalan Terkait larangan Menjual gas LPG 3 kg Kepada ASN Dan masyarakat Yang memiliki Penghasilan Di atas 1,5 juta rupiah Per bulan Ahmad Rabadani Banjar TV Salah seorang Pedagang Di Jalan Sukaramai Martapura Maya Mengaku Hanya bisa pasrah Dan mengikuti Anjuran pemerintah Provinsi Kalsel Terkait pelarangan Menjual gas LPG 3 kg Bersubsidi Menurutnya Selama ini Harga gas 3 kg Di pasaran Memang tidak stabil Ada pun Stok gas tabung Yang ada di warungnya Dibeli dari Salah satu pelangsir Yang menawarkan Ke setiap warung Dan kiosk Di wilayah tersebut Yang 3 kg Agak 28 Ini diantari Harga 22 Tadi Diantari Warung-warung Ketendaraan Tuna Tadi Tidak Dising Gatuhnya Beri Oh dari pelangsir Ada 2% Ada 2% Sampai mahal Kan berani Beli Berapa Berlangsir Biasanya Yang mantar Ini tadi Harga 22 Kalau Kalau Yang murah Beli Kalau yang murah Kan berani Beli Sementara itu Pemilik pangkalan LPG Haji Ahmad Jairin Di Jalan Ahmad Yani Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul Mengaku dilema Dalam menjual gas 3 kg Kepada masyarakat Karena bingung Harus membedakan Pembeli yang datang Sehingga lebih baik Jika gas subsidi Untuk 3 kg Tersebut Dicabut Saja Orang 40-35 Orang Lepar aja Berapa Pembeli yang menjual Bukan aja Di sana-sana Jangan dicabut 35 Orang Lepar aja Menjualnya berapa Pembeli yang menjualnya Biasa juga Ya makanya Seribu-bubuhannya Kan murah Nanti jualnya Akegon pangai Cana Tunggaling Bersubunyian Di gas itu Jadi aku Bersalah Bila gas datang Langsung Orang-orang Kayak apa Banyak Bila gas datang Bila gas datang Banyak Bila motornya datang Malam Datang Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa Usai Jida Kami hadirkan Sudah matinya Sungai Belasung Dan Sungai Tatas Tetaplah bersama kami Dilintas Banua Sepekan